selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati peluang mayang yang akan keluar tandanya mana lagi res res yang hafal dia yang pelepahnya yang ini ya res pegang itu ya kita lurutkan ke bawah nah disini bakal nongo lagi mudah-mudahan kalau tidak salah caranya kalau res sudah hafal dia mana pelepah yang membawa mayang sudah hafal dia oke ya ini dia judulnya nih tapi jadi persoalan polen kita ini kita sepakat dulu res ini mau dipolen dengan salak atau dengan kurma apa kalau ada salak pakai salak kalau ada kurma pakai kurma kalau tidak kita pakai kelapa terus ini kan pohonnya masih kecil mayangnya terlampau banyak mau kita potong terus sumbangkan ke pohon yang pohon kurma temen yang belum mengeluarkan mayang gimana ya insya Allah nanti potong terus kita sumbangkan ke pohon kurma temen yang belum mengeluarkan mayang supaya diseliping di pelepahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tujuan saya menggencot supaya kurma di NTB ini bergerak termasuk Sumbawa Bima dan segala macam itu adalah bagaimana kita mengambil potensi yang besar alamnya mendukung tanahnya berpasir berkampur angin cukup matahari cukup itu persyaratan kurma terima kasih selamat menikmati